Selamat datang ke Sahir Vlog CLV, salah satu channel yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Pada kesempatan ini, Pak Yud akan menyampaikan tentang sebuah bilangan akar yang dipangkatkan. Nah, varisik soal di dalam matematika itu banyak sekali, oleh karena itu bisa dibuat berbagai macam dan salah satu di antaranya dalam bentuk akar ini adalah sebagai berikut. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, saya baca dulu di sini. Akar 4 dari 3 itu dipangkatkan 5. Ulangi, akar 4 dari 3 dipangkatkan 5. Di sini, pangkat akarnya adalah 4, bilangan pokoknya adalah 3, dan pemangkatannya adalah dipangkatkan oleh bilangan 5. Tapi sebelum lanjut, bantu channel berkembang dengan cara subscribe, like, dan video berkomentar. Supaya Pak Yud lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru, yang berkaitan dengan matematika dasar. Ya, kita mulai. Kita mulai sebagai berikut. Nah, di sini. Akar 4 dari 3 kemudian dipangkatkan 5. Ini bisa kita lanjutkan menjadi sebagai berikut. Ini ya, 4 kemudian 3. Bilangan pokoknya itu kalau dipangkatkan 5 akan menjadi akar 4 dari 3. Dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Karena dipangkatkan oleh 5 tadi. Jadi ini sampai sini. Ya, seperti begitu. Jadi kita ulang. Akar 4 dari 3 di pangkatkan 5 itu bisa diubah menjadi akar 4 dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kita lanjutkan ini. Ini akan menjadi akar 4 dari berapa? 5, ulangi, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini menjadi 3 pangkat 5. Ya, seperti begitu. Kemudian kita lanjutkan di sini bahwa di sini pangkat akarnya adalah 4. Di sini pangkat numerusnya adalah 5. Dan ini yang 3 pangkat 5 itu kita bisa ubah menjadi sebagai berikut. Ini 4 ya. 4, ini adalah 3 pangkat 4 kali 5, kali 3 pangkat 1. Ya, seperti begitu. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tinggal memperhatikan. Akar 4 dari 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1. Begitu ya? Ya, kita akan lanjutkan menjadi sebagai berikut. Sama dengan. Nah, di sini kita lihat. Ini 3 pangkat 4. Ini 3 pangkat 1. Ini pangkatnya, pangkat akarnya adalah 4. Nah, oleh karena itu, 3 ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Sehingga akan menjadi 4-nya habis. Tinggal 3 yang ada di luar tanda akar. Begitu ya? Jadi, di sini kita tulis menjadi 3. Ini keluar dari tanda akar menjadi 3. Kemudian, di sini 4. Di sini 3 pangkat 1. Nah, begitu mudah ya? Ya, kita lanjutkan. Di sini akan menjadi sama dengan 3 akar 4. Nah, kita hanya mengubah ini saja. 3 pangkat 1 kita tulis dengan 3 saja. Nah, jadi kalau begitu, akar 4 dari 3 dipangkatkan 5 adalah 3 akar 4 dari 3. Ya, begitu ya? Paham ya? Ya, jadi kita ulang sekali lagi bahwa yang seperti ini adalah tidak sulit. Dan semoga ini menjadi referensi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.